Halo guys guan reference dan selamat datang di channel gua jadi am hari ini enggak podcast ya tapi hari ini gua mau ngasih tips bagaimana caranya untuk membersihkan filter udara di motor ya terutama kalian yang makanya yang aftermarket bisa Verox bisa TDR bisa Nemo dan merek-merek sejenis ya yang penting bentuknya kurang lebih hampir sama jadi penjelasannya itu bener-bener simple banget dan gua langsung tunjukin videonya dan ya di video kali ini gua menunjukinya di motor Nmax gua ya karena kebetulan di Nmax gua pakainya juga filter yang sudah aftermarket yaitu Verox tapi untuk merek lainnya nanti kalian tinggal menyelesaikan aja dan untuk motor lain kalian ikutin aja step-stepnya ya mungkin untuk cara bongkarnya mungkin set motor beda-beda tapi ya kurang lebih intinya bakalan sama sehingga ini membantu banget untuk kalian yang mungkin masih bingung bagaimana caranya untuk membersihkan filter udara aftermarket sebelum kita mulai videonya langsung aja untuk subscribe channel ini dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasi di sebelahnya ya like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian follow juga akun mensos ada di sini yaitu ada Facebook Twitter Instagram dan Tik Tok linknya gua sudah taruh di kolom description yang tulisannya link 3 awal mula kita mulai dengan buka penutup saringan ya atau penutup dari air filter ya karena motor gua nih Nmax jadinya ya ini letaknya di belakang dan di atas CVT dan menurut gua ini cukup mudah untuk dibuka ya cuman perlu satu obeng plus saja tapi kalau kalian yang komen motor gua itu kotor yes ini bener kotor banget ya karena gua sudah mungkin dua minggu nggak cuci ya ini karena hujan terus ya gua males banget buat cuci jadi nanti kok sudah cerah lagi dan jarang hujan ya oke lah gua bakal cuci ya Nah ini sudah selesai untuk bukanya ya dan ya oke lah kotor karena ini sudah kurang lebih 3.000 km gua gak bersihin dan itu masih wajar untuk di kota dan pasar ya karena polusinya enggak terlalu gimana banget nah nanti untuk masalah kapan kita untuk bersihin filter nanti gua bakal jelasin jadi yang gua pakai adalah air filter ferroxedan ini sudah gua pakai dari kira-kira bulan April atau Mei tahun 2016 kurang lebih aja dan masih terlihat sangat bagus ya karena ya memang gua selalu ngerawat kira-kira ya 2500 sampai 3000 km gua pasti bersihin dan ini bener-bener awet banget sampai sekarang loh di sini filter sudah terlihat basah ya karena tadi waktu pas penyireman pertama itu gua lupa nge-record videonya jadi ini ya seperti ini gua pakainya adalah air mineral ya bukan air dari keran karena menurut gua air air mineral tuh jauh lebih bersih dan ini gua pakai sekitar 4 botol ukuran 600 mili tapi kalau biasanya gua pakai itu ukurannya yang satu setengah liter itu dua botol juga sudah cukup kok untuk pengeringan gua memakai kompresor ya tapi di sini gua pakainya yang kecil aja jadi tidak merusak komponen yang ada di filter ini ya di filter ferrox ini tapi kalau kalian yang nggak punya kompresor atau tidak ada kompresor itu bisa dengan cara ditiup ya tapi juga jangan terlalu kenceng-kenceng banget lah ya pokoknya ditiup secukupnya supaya air yang ada di dalam sekat-sekat ini ya itu bisa kering tapi jangan dilap ya pada bagian komponen di tengah itu yang warna-warna silver tuh jangan di keringkan dengan menggunakan lap jadi cukup dianginkan saja atau kalian bisa menggunakan kipas angin ya kalau memang mau lebih cepat dengan ya mungkin pakai yang speed yang tinggi masih oke lah ya untuk bisa mengeringkan setelah bagian tengahnya kering gilirannya bagian-bagian pinggirnya nah ini bagian-bagian pinggir atau bagian-bagian karetnya ini bisa dibersihkan dengan menggunakan lap atau microfiber atau ya ini gua terpaksa menggunakan tisu karena ya gua tidak ada lap di toko yang bisa bersih-bersih ya mohon maaf karena lap di toko itu untuk kaca semua jadinya ya gua nggak tega untuk pakenya jadi diharap dimaklumi gua pakai tisu ya berikutnya adalah kita bersihkan filter boxnya ya jadi ya memang kan namanya debu apa kan juga pastinya bisa aja bercampur di sini ya Nah di sini gua langsung bersihkan semua ya karena-mana juga bekas oli dikit-dikit nah itu kita bersihkan semua ya jadi pada saat ini dipakai itu juga hasilnya lebih maksimal lagi wuuh mantap lalu berikutnya adalah penutupnya yang kita bersihkan ya dan di sini itu ada namanya add power ya nanti power ini gua bisa jelaskan apa itu add power ya ya di sini langsung aja kita bersihkan dengan penggunaan-pengguna bersih ya udah semangat semprot-semprot aja ya jangan terlalu banyak juga sih ya secukupnya aja dan langsung kita lap dan bersihkan supaya tidak ada banyak kotoran lagi ya walaupun di sini nanti setelah dipakai masih ada kotor lagi tapi setidaknya sekarang kita bersihkan supaya hasilnya lebih maksimal lagi dong ya ini kita bersihkan dan ya menurut gua ini sudah kotor banget uh kotor parah ya maklum ya 2500-3000 tuh ya lumayan kotor nah ini kita langsung aja lepas add powernya ya nah add power ini gua sudah pakai selama dua tahun dan ya memang sudah waktu itu diganti jadi efek dari pemasang add power itu hanya sekitar dua tahun nah apa sih itu add power ya add power itu adalah oksigen booster dimana dia ini berfungsi sebagai menaikkan kadar dari oksigen jadi kan kalau sekarang oksigen itu kan banyak yang sudah buat yang perlu dengan polusi ya penggunaan power ini itu memurnikan oksigen masuk supaya nanti pembakarannya itu jauh lebih maksimal lagi apalagi kalau kalian menggunakan BBM jenis Pertamax atau Pertamax Turbo itu pasti bakalan lebih yahut lagi nah ini fungsi dari add power dan ini penggunanya dua tahun dan menurut gua cukup efektif ya tapi memang bukan untuk meningkatkan performa tapi mengembalikan ke performa semula ya dalam arti contohnya adalah suatu motor punya power sekitar 15 HP atau horsepower dan setelah penggunaan sehari-hari itu bisa berkurang ya karena ya debu kotoran sebagainya itu bisa menjadi 14 koma atau 13 koma nah dengan adanya add power itu dia bisa mengembalikan ke 15 nah itu dia tujuannya menggunakan oksigen booster ya ya jadi oksigennya yang yang dimurnikan gitu loh ya jadi kurang lebih seperti itu dan apalagi kalau kalian menggunakan filter verox itu bakal lebih bagus lagi jadi kombinasinya itu nampol ya dan ini sudah selesai kita tempel di saluran udara masuk ya dan udah selesai ini kita langsung pasang lagi veroxnya di penutup box filter ya nah ini seperti ini kurang lebihnya dan ya udah kita pasang lagi ke boxnya ya dan ini udah selesai ya ini ya gua lakukan ini kurang lebih mungkin sekitar kalau normal ya tanpa syuting-syuting ya itu sekitar 15 sampai 30 menit dan ini berlaku untuk merek-merek lain ya seperti TDR Nemo dan sebagainya durasi jangka waktu pembersihannya itu berbeda-beda setiap wilayah ya kalau kalian yang tinggal di daerah yang polusinya tinggi atau deket-deket pabrik apa gitu yang istilahnya polusinya banyak itu disarankan membersihkannya sekitar 1500 sampai 2000 km kalau kalian yang berada di kota yang padat kendaraannya itu disarankan sekitar 2000 sampai 2500 tapi kalau kalian yang berada di kota yang ya bisa dibilang kendaraannya itu biasa-biasa aja nggak terlalu tinggi banget itu disarankan sekitar 2500 sampai 3000 tapi kalau kalian yang berada di luar kota yang bisa dibilang sangat minim kendaraan atau kalian berada di daerah pegunungan daerah bukit yang bisa dibilang udaranya lebih fresh guys itu bisa diantara 3500 sampai 5000 tergantung kondisi so guys itu aja bisa gua sharing untuk kali ini terima kasih sudah nonton video gua sampai selesai gua Andrea Varen sampai jumpa di video video berikutnya bye bye